Pemisah kita sampai di segmen terakhir, saya kembali kepada Pak Pujo. Pak Pujo sekarang yang dibutuhkan oleh Polri paling tidak, itu apa supaya betul-betul bisa mengungkap kasus ini dengan baik? Itu apa kira-kira? Baik dari masyarakat maupun dari novel, apa-apa yang kira-kira dibutuhkan? Yang pertama tentu saja informasi dari saudara novel ya, menyangkut apapun, apapun yang terjadi pada dirinya, apa yang dia ketahui, dia dengar, dia rasakan, termasuk keluarganya rasakan istrinya, siapa tahu. Ada informasi yang karena novel, saudara novel ini kan kerja di KPK banyak, mungkin istrinya pernah diancam orang, hanya istrinya nggak cerita sama suaminya karena takut membani, sedang memegah kasus-kasus berata ini, ini harus disingkorkan dulu ke dalam dari keluarga Pak novel juga untuk betul-betul, apa sih, coba diambil informasi-informasinya. Yang kedua tentu saja bahwa dengan kasus ini kita sangat berkomitmen, kenapa? Ini menyangkut nama baik polisi, saya sampaikan berkali-kali ini menyangkut nama baik polisi, kemudian juga menyangkut nama baik KPK juga, termasuk saudara novel sendiri. Oke, dan yang ketiga ini bahwa proses penegakan hukum ini adalah hukum sebaik panglima, jadi yang salah harus kita bawa ke mukasidang pengadilan, siapapun orangnya. Baik, siapapun orangnya tanpa pandang bulu Pak ya? Iya, terserah. Baik, saya ke Pak Ariono, saran Anda kepada kepolisian kira-kira kalau mau mengusut kasus ini harus mulai dari mana? Silahkan Pak. Ya, yang jelas informasi sudah banyak dikumpulkan oleh kepolisian, dan sekarang dia akan ke novel untuk mendapatkan informasi untuk mengkrocek itu. Mudah-mudahan nanti dengan data-data yang ada itu bisa dianalisis, sudah sampai nanti kepada mengkerucut siapa yang kira-kira bisa menjadi tersangkanya. Itu yang kita harapkan segera, sehingga rumor-rumor yang seperti ini kan bisa segera diselesaikan. Jangan lagi ada rumor-rumor yang lain, dan yang paling penting lagi kita harapkan novel segera sembuh, sehingga dia bisa kembali lagi bekerja dengan baik. Oke, baik. Mungkin dari polisi, ada yang mau ditambahkan Pak? Silahkan. Jadi kalau dari kami, kita harapkan nanti dengan keterangan segera novel di Singapura, bisa menghubungkan berbagai musaik, musaik kesimpangan siuran informasi ketidaktepatan waktu, detail daripada peristiwa, sehingga musaik tersebut bisa terbentuk namanya gambar, gambar secara jelas apa sebenarnya yang terjadi, sebabnya pelakunya, mengapa, dan kapan ini, dimulainya perencanaan dan lain-lain bisa diungkap dengan keterangan novel. Baik. Pak Adon, sekarang kita masih berbicara mengenai rumor dulu itu ya, menurut Anda ini rumor-rumor yang begitu banyak yang beredar ini, ini harus diapakan? Ini kan karena sudah begitu lama, jadi kemudian rumor ini mungkin masyarakat juga mulai menduga-duga sendiri. Ini harus seperti apa poli menanganinya, dan kemudian masyarakat harus seperti apa gitu? Ya, sebagai penegak hukum, poli harus tetap berjalan sesuai dengan bukti. Jadi, sepanjang itu ada buktinya, tetap jalan. Kalau umpamanya tidak ada buktinya, sama dengan waktu di KPK juga. Kan ada tekanan, harus segera menjadikan orang yang tersangka. Kalau buktinya nggak ada, kan nggak bisa. Kan ini demi keadilan. Hukum itu ada keadilan. Dan yang menjadi alat bagi si penegak hukum untuk mengatakan bahwa ini tersangka, ini bukan tersangka, itu ada alat bukti. Nah, alat bukti itulah yang harus betul-betul dicari oleh kepolisian, dari mana-dari mananya. Saya yakin kepolisian sudah sangat profesional dalam hal itu untuk mengkaitkan informasi-informasi yang tadinya bercerai-berai. Ini kan masih bercerai-berai nih. Bagaimana itu bercerai-berai itu akan bisa menjadi, menurut Pak Pujo tadi, menjadi suatu gambar yang utuh. Sehingga kita bisa mengatakan, oh dia tersangkanya, oh dia segala macam. Dan dari begitu nanti bisa ketahuan siapa tersangkanya, kita bisa mengetahui motifnya apa sih. Apakah motif pribadi, apakah motif pekerjaan, atau motif yang lain. Nah, inilah yang perlu di-clearkan kepada publik. Sehingga rumor, kalau rumor itu biasa lah. Yang kondisi sekarang ini, di mana-mana rumor, ada orang yang merasa nggak puas, segala macam. Itu pasti demikian. Tapi artinya begini, yang namanya penegakan hukum itu sekali lagi saya katakan tidak bisa ditarget. Kalau mau membangun rumah bisa. Dua bulan selesai ya, setahun selesai. Kalau ini nggak bisa. Karena ini masalahnya bukti. Bukti itu kan udah tercerai-berai kemana-mana. Baik. Terima kasih Pak Arun telah hadir bersama kami, Pak Wajoy. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemisah saat lagi yang dapat menyimak Connector 60, demikianlah pelantaran talk pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami. Saat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang berdugas, saya Kevin Negan. Untuk diri, terima kasih. Sampai jumpa.